Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash syautanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa bihi nasta'in ala umur al-dumya wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyin wa muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Wa ashir al-muslimin rahmatullahi wa mirsah Yang sedang melaksanakan puasa yang berbahamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan ini kita ingin berbicara tentang hubungan puasa dengan doa Ayat Al-Quran yang berbicara tentang doa Salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 186 A'udhu billahi minash syautanir rajim Semoga mereka mendapatkan petunjuk Masjid al-muslimin rahmatullahi wa sallim wa sallim Ayat ini sebenarnya terdapat dalam rumpun ayat puasa Rumpun ayat puasa itu terdapat pada surah Al-Baqarah Mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 Yang biasa kita ketahui Itu ayat 183 Ayat 184-nya adalah Ayat 185 masih berbicara tentang Tapi ayat 186 tiba-tiba Allah berbicara tentang doa Dan sesudahnya 187 Allah kembali lagi berbicara ayat tentang kuasa Ini apa artinya? Ini berarti bahwa kuasa dan doa adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya Dan tidak bisa dipisahkan Oleh sebab itulah sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Bahwa orang yang berpuasa adalah salah satu golongan dari tiga golongan yang tidak ditolak doanya Tiga golongan tersebut adalah pemimpin yang adil Al-imamul adil Dan yang kedua adalah da'watul mazlum Yaitu doanya orang yang dizalimi Dalam hadis disebutkan bahwa Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir Kalau dia berdoa maka doanya akan diinjabah oleh Allah SWT Dan yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa Oleh karena itu berarti bahwa orang yang berpuasa doanya akan dikabulkan Asalkan dengan dua syarat doa itu dikabulkan Yang pertama doa yang kita minta kepada Allah SWT Tidak untuk maksiat kepadanya Maka tidak akan dikabulkan doa orang yang meminta untuk maksiat kepada Allah SWT Yang kedua adalah doa selama orang yang berdoa itu tidak memutus silaturahmi Hadirin yang berbahagia Mungkin ada yang bertanya di dalam hati kita Kita sering berdoa Tetapi kenapa? Kita merasa belum dikabulkan oleh Allah Pada dalam ayat tadi Udu'uni astajib lakum Berdoalah kepada aku Pasti akan aku beri Akan aku ijabah doa itu Tapi ternyata ada kita yang merasa bahwa doa, doa, doa kita tidak diijabah Atau sebagian dari doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT Sebenarnya rahasianya adalah bahwa ada tiga cara minimal Allah mengabulkan doa itu Doa seseorang Yang pertama adalah doa dikabulkan dalam waktu segera dan sesuai dengan permintaannya Misalnya dia minta rumah maka dikabulkan rumah Dia dapat rumah lengkap dengan kolam renang sesuai dengan permintaannya Dan dalam waktu cepat Mungkin inilah yang biasa kita sebut bahwa doa yang dikabulkan itu Doa dikabulkan langsung bisa dilihat dan langsung bisa dirasakan dalam waktu cepat Cara yang kedua Allah mengabulkan doa itu adalah dengan menunda waktunya Jadi mungkin nanti tahun depan atau dua tahun ke depannya Atau 10 tahun atau paling lama doa itu dikabulkan ketika kita di akhirat kelab Ada salah satu riwayat Seorang hamba di Yaumul Jazah hari pembelasan Orang mendapatkan amal masing-masing, pahala masing-masing Maka ketika dibagikan pahala-pahala itu dia heran Kenapa masih ada banyak pahala yang dia merasa tidak beramal itu Jadi dia sudah mendapatkan pahala puasa, pahala salat, pahala zakatnya, pahala infak dan pahala ibadah-ibadah lainnya Tapi masih banyak ini Dia bertanya kepada Allah Ya Allah ini puasa apa? Ini pahala apa? Sebanyak ini dan saya merasa belum mengamalkan itu Maka Allah menjawab ini adalah pahala atau balasan dari doa-doa yang engkau panjatkan waktu kamu di dunia Maka orang itu berkata bahwa Andai saja saya tahu bahwa ada doa yang bisa dijawab atau diberikan ganjarannya di akhirat Maka tidak ada satu doa pun yang saya minta untuk dikabulkan di dunia Masyurun Muslimin yang rahimah kumullah Yang ketiga adalah cara Tuhan mengabulkan doa Yaitu dengan mengalihkannya Mengalihkan doa itu dengan menghindarkan dari bahaya yang dia timpa Jadi misalnya dia terhindar dari sakit Dia terhindar dari musibah dan marah bahaya Seandainya dia dikabulkan permintaannya Dia minta mobil misalnya Dan Allah berikan Tapi dia sakit Akhirnya mobilnya terjual untuk mengobati sakitnya Nah lebih baik Allah hilangkan sakitnya Allah pindahkan sakitnya Walaupun dia tidak mendapatkan mobil Karena hitungannya sama Tapi kita malah lebih rugi karena kita mendapatkan sakitnya Nah itu cara yang ketiga Atau ada juga selain merubahnya dengan musibah Menghilangkan musibah yang menimpanya Bisa juga dengan mengampuni dosanya Jadi ada kompensasi Ada konversi dari dosa yang dia Kesalahan-kesalahannya Dengan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT Oleh karena itu Dalam momentum puasa Ramadhan ini Malik kita perbanyak doa Karena doa itu menurut Nabi Allah Doa itu adalah kotaknya ibadah Ibadah yang tanpa doa Sama dengan orang berfikir Tanpa kotak Tentu sebuah hal yang Barangkali tidak bermakna Tidak berarti Di samping itu keuntungan doa adalah Atau keutamaan doa adalah Doa itu di samping Bernilai sebagai ibadah Yang akan mendapatkan pahala Juga doa itu ada balasannya Bisa dikabulkan Kalau kita sholat misalnya atau puasa Itu kita mendapatkan pahala saja Dari Allah SWT di akhir nanti Tapi kalau doa Di akhir nanti mendapatkan pahala Di dunia kita bisa mendapatkan Pengkabulan dari doa itu Atau ijabah dari doa itu Kita meminta mobil Kita dapat mobil Atau kita minta sehat Kita dapat sehat Jadi doa sebenarnya adalah Hal yang istimewa Dan yang utama Bagi dalam kehidupan kita Oleh karena itu Sekali lagi dalam momentum ini Mari kita berbanyak doa Kepada Allah SWT Karena Allah marah Kepada orang yang malas Berdoa kepadanya Karena orang yang malas berdoa Meminta kepada Allah SWT Dianggap orang yang sombong Dan Allah menyukai Orang-orang yang berdoa Adanullah Wa iyaikum ajma'in Billahi taufiq wal hidayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh . Terima kasih.